Sehingga kami mencoba bahwa ini lho kami, kami akan datang, kami sebagai anak bangsa, harus berkarya di negara itu sendiri. Bukan berarti saya jadi penonton, tetapi bagaimana caranya saya harus jadi pemain. Satu lagi hadir sebuah perusahaan aplikasi layanan hantaran bernama Aouoke. Setelah memiliki sejumlah cabang di beberapa daerah, kini Aouoke hadir di kota Bekasi dan siap memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam launching Aouoke pada Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2022, di kantornya di Ruko Bekasi Town Square Blok A nomor 10, Mergahayu Bekasi Timur dihadiri langsung komosaris utama Aouoke H. Abdul Wahab. Menurut dia, nama Aouoke diambil dari namanya sendiri yakni Abdul Wahab selaku komisaris utama. Awe itu singkatan dari secara kebetulan sama dengan nama saya, Abdul Wahab. Abdul Wahab itu adalah salah satu bahasa Arab, yang sambil dari bahasa Arab yaitu Abdul adalah Abba, Wahab adalah Abba. Sementara Ooke, sejenis bahasa Jawa itu baik. Sehingga kami mengertikan karena kita berada di, artinya untuk transportasi oleh misalkan pelayanan, maka kami mengertikan bahwa Alhamdulillah selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menciptakan usaha tersebut terinspirasi pada tanggal 28 Oktober dirinya bersama sejumlah teman dari berbagai provinsi ingin meningkatkan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Terinspirasi pada saat tanggal 28 Oktober, dimana kami sebagai anak bangsa bersatu dan berikrar antar intas provinsi untuk menciptakan ekonomi bangsa di era pandemi. Ini apa? Di pasca pandemi. Kami mencoba bahwa di negara kita ini memang kita sudah merdeka, tetapi dari sisi ekonomi kita masih terjajah. Oleh karena itu, kami menciptakan Awe Oke ini dalam bentuk aplikasi sehingga masyarakat Indonesia pada punya dan masyarakat Kota Bekasi pada punya bisa menikmati. Nanti bila mana dia bergabung di Awe Oke, maka dia bisa mendapatkan ekonomi pasif sepanjang dia rajin. Awe Oke, kata Abdul Wahab, terdiri dari 12 item pelayanan, diantaranya pelayanan online motor dan mobil. Karena di aplikasi Oke ini terdiri daripada 12 aplikasi, diantaranya adalah Awe Oke itu, antaranya itu transportasi online motor dengan mobil. Kita bersama teman-teman memiliki misi bukan hanya mengejar profit semata, tetapi kita sisikan juga untuk kepentingan orang. Karena kami punya misi bersama teman-teman sebagai anak bangsa bahwa bukan hanya kita mengejar profit semata, tetapi juga kita sisikan untuk kepentingan umat. Sehingga kita mencoba dalam hal untuk tarik untuk kepada driver itu, kita mungkin agak lebih di bawah, yaitu 10% dari apa yang selama ini, di luar sana katanya ada 20%. Jadi inilah kami anak bangsa harus berkarya di negeri sendiri. Bukan berarti saya jadi penonton, tapi bagaimana caranya saya harus jadi pemain. Untuk meningkatkan ekonomi dengan menjemput kemakmuran. Dalam hal ini, untuk merubah keterbatasan, khususnya keterbatasan ekonomi itu, untuk menjemput kemakmuran. Karena di Awe Oke ini kita sudah siapkan jembatan menuju kemakmuran. Soal pilihan bisnis aplikasi layanan hantara ini, Abdul Wahab menilai bisnis tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Karena saya melihat hal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya. Keseluruhannya Pak yang sudah kami bentuk itu 17 cabang. Yang ini yang kita sudah cabangkan itu, antara lain sejabotabek itu, itu dua cabang. Jakarta itu ada dua, yaitu Jakarta 1 dengan Jakarta 2. Terus untuk Jabodetabek, Bekasi, Bekasi, Bekasi Kota dengan Bekasi Kabupaten, itu juga dua. Di Bepok, eh Bogor belum, Tangeran sudah, Makassar sudah, Makassar 2 dengan Makassar 3. Karena di sana di Makassar itu ada lima cabang yang harus kita buat. Nah, Alhamdulillah sudah tiga cabang yang kita sudah buat di sana, yang ini tinggal menunggu bagaimana pengaktifannya. Khusus di Kota Bekasi, kami melihat potensi pasar terbuka. Penduduk Kota Bekasi kurang dari 3 juta. Cukup kita ambil 1 juta saja dari 3 juta tersebut sudah bisa berbagi dengan peradilan. Kota Bekasi itu 3 juta, kalau lebih 3 juta Kota Bekasi. Saya tidak perlu saya bernimpi untuk mengambil semuanya itu. Cukup dengan 1 juta saja, sudah lebih daripada cukup. Misalkanlah kita sudah bisa berkompetisi. Dan itu bisa menunjang kepada teman-teman yang mau bergabung ke Kabupaten Bekasi. Karena setiap orang bergabung kita kasih beberapa. Terima kasih telah menonton!